Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ahmad Daniel Official Liburan kali ini kita akan berwisata ke tempat sangat viral Yang katanya wisata ini punyanya seorang artis terkenal Yaitu Dewi Persik Udah tau dong wisata apa namanya? Yaps, The Castello yang lokasinya berada di Ceater Subang, Jawa Barat Sebelumnya jangan lupa ya teman-teman Untuk selalu dukung channel kami Dengan like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Sekarang kita mau parkir dulu Untuk ke area parkirnya juga cukup jauh ya Dan udah keliatan tempat parkirnya Sangat luas ya tempat parkirnya Ini kita datang di hari Senin Karena mungkin udah mulai liburan anak sekolah Jadi cukup padat juga Dan dikarenakan ada wahana yang baru dibuka Jadi tiket masuk khusus di tanggal 24 dan 25 Juni ini Gratis khusus untuk warga Jawa Barat Udah dipastikan ya Pengunjungnya makin padat Sekarang kita masuk dulu Nah ini untuk harga tiket masuknya ya Dikarenakan kita datang saat launching wahana baru Jadi HTMnya gratis Hanya menunjukkan identitas diri aja Seperti KTP atau kartu pelajar ya Lanjut kita masuk dulu Bangunan yang estetik ini namanya King Castle Yaitu loket tiket dan pusat informasi Karena kita masuknya gratis Jadi jalurnya lewat pinggir guys Bisa juga buat latar foto Karena keren banget bangunannya The Castello ini ada beberapa area Yaitu pertama King Castle Bangunan yang pertama tadi semacam kastil Yang di dalamnya loket tiket dan pusat informasi Dan kedua yaitu open space area air mancur Spot foto, terminal bugi, dan KP bugi Dan ini bugi car dan KP nya Untuk sewa mobil ini sebesar 25 ribu Kita sudah bisa mengelilingi The Castello Tanpa harus capek-capek Dan ini untuk area dalam KP nya Lanjut area ketiga ada food garden Yaitu area yang di dalamnya terdapat food court dan restoran Spot foto, musola, dan toilet Saat kita masuk Kita akan melewati lorong bunga yang estetik ini Banyak banget yang foto-foto disini Karena emang bagus banget guys Disini ada restoran dan tempat duduk Untuk area food garden ini juga sangat luas dan adem Juga banyak tanaman hijau Walaupun di indoor Nah disini juga ada balkon Kita bisa menikmati pemandangan dari atas sini Masya Allah keren banget guys Pemandangan yang indah Tanpa dihalangi oleh apapun Dan ini untuk musolanya Ada di beberapa area Untuk toilet juga ada ya Dan ini untuk tenan-tenan makanannya Mulai dari cemilan sampai makanan berat juga ada ya disini Jangan lupa cek petanya ya Biar gak bingung mau kemana dulu Area ketiga ini Area wahana Di tengah area ini ada rainbow sled Cukup panjang dan tinggi juga ya Cukup panjang dan tinggi juga ya rainbow slednya Dengan panjang 130 meter Oh iya disini kita bisa berseluncur rame-rame Sampai 6 orang juga bisa loh Ada lap musik juga disini Dan ada sewa sepeda listrik juga Nah ini untuk wahana bermainnya cukup banyak ya Ada kora-kora Mandi bola Kereta anak Komedi putar Playground Trampolin Ontang anting Virtual reality Kursi pijat Untuk harganya per wahana mulai dari Rp20.000 sampai Rp25.000 ya Lanjut lagi Disini juga ada rumah hantu Yang suka adrenalin harus coba ini Tiket masuknya Rp25.000 Di dekat rumah hantu juga ada monorel Tiketnya Rp35.000 per orang Satu monorel ini muat sampai 6 orang Untuk jalurnya ini berputar dan cukup panjang juga Area selanjutnya yaitu teraseri Area terbuka dengan berbagai spot foto yang menarik Terdapat musola dan toilet juga disini Dan ini untuk musola dan toilet ada di paling ujung bawah Area disini jalurnya berundak-undak dan disediakan juga jalur untuk kursi roda Banyak spot foto disini dengan berbagai macam bentuk dan piuk Disini juara banget Pemandangan yang indah dengan spot foto yang colorful Jadi semakin estetik Sayangnya kalau siang cukup panas Karena memang areanya terbuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Area selanjutnya ada Queen Castle Yaitu spot foto dengan latar kastil yang sangat indah Dengan warna yang colorful Selain kita yang senang berfoto-foto Para bocil juga senang banget main disini Berasa playground ya Kalau berwarna-warni gini Hehehe Untuk alasnya disini menggunakan rumput sintesis Jadi kita bisa sambil duduk lesehan juga Dan ada kamera 360 Harganya Rp25.000 Ini untuk kastilnya Dan di dalamnya ini ada kape Kita bisa makan-makan dulu disini Sambil santai sejenak Lanjut Area selanjutnya Yaitu open space Disini area sangat terbuka Dengan view 360 derajat Disini ada aura dome Jembatan tangan Taman Spot foto Dan wahana yang baru launching hari ini Tanggal 24 Juni 2024 Yaitu Paris Wheel Atau Biang Lala Terbesar dan tertinggi di Subang, Jawa Barat Dengan tinggi mencapai 30 meter loh Kapasitasnya bisa sampai 4 orang Di bawah sini juga ada taman bunganya guys Kita ke jembatan tangannya dulu Untuk jembatan ini cukup tinggi dan panjang Dengan pemandangan hamparan perkebunan yang sangat indah Disini spot inceran juga Yaitu tangan raksasa yang seolah-olah sedang menggenggam jembatan ini Dan Ini dia wahana terbarunya Yaitu Biang Lala Untuk tiketnya 25 ribu per orang Wow Tinggi banget loh guys Lanjut lagi Kita ke area Aurora Dome Ini tuh semacam sangkar burung Dengan ukurannya yang besar Di dalamnya ada hiasan bunga dan area duduk Bisa menjadi spot foto juga yang menarik Oh iya guys Jangan lupa ya Bawa payung atau pakai topi Soalnya cukup panas juga Karena area nya disini sangat terbuka Yang habis berkeliling dan merasa capek Pegel-pegel bisa menikmati kursi pijat ini dengan tarif 15 ribu aja Nah Area terakhir yaitu oleh-oleh sekaligus jalur keluar juga ya Area ini tuh bukan hanya pusat oleh-oleh aja Tapi disini juga ada tempat untuk kita beristirahat Atau duduk-duduk sejenak Dan ada spot foto juga loh disini Memang ya De Castello ini dari mulai masuk sampai ujung pintu keluar aja Spot fotonya gak habis-habis Untuk oleh-oleh disini juga banyak banget Mulai dari souvenir, baju, dan makanan juga ada disini Atau kalian mau makan-makan juga Ada ya disediakan tenan-tenan jajanan Dan area duduk ya Kalau ini tenan-tenan jajanan ala-ala Korea gitu Bisa buat foto-foto juga dong Yang suka tanaman dan bunga-bunga Disini juga menjual tanaman dan bunga Jujur ya Ini area pusat oleh-olehnya Dikira hanya satu jalur aja Dan ternyata seluas ini loh Oh iya Ada pusat kesehatan juga Jadi jangan khawatir ya Di dekat pintu keluar ini Ada toilet dan masjid Konsepnya masih sama ya Seperti kastil gitu Untuk masjidnya Luas dan bersih juga Dan area utuhnya Ada di bawah dekat toilet Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman